Intro Kembali lagi bersama Hoki Minah Wiliat dan Kak Azam Seru-seruan di hari ini Weekend, hari Sabtu Kita mau bikin sesuatu yang spesial Untuk di-share buat kamu Betul banget Onti Kita bikin pempek Karena Kak Azam itu Orang Palembang Jadi kita akan bikin pempek Yang rasanya asli Taste Palembang Betul sekali Onti Jadi kita akan bikin yang bener-bener enak ya Onti Yang pempek buatan Kak Azam ini Beneran enak banget Bener banget Udah pernah sebelumnya Saking enak ya kan Makanya Kak Azam mau bikin lagi Kak Azam hari ini bikinnya harus banyak Karena banyak orang-orang yang suruh Onti Icipin pempek kajam ternyata suka Terus udah bilang nih Onti sama kajam jualan dong Jadi pengusaha pempek dong kita Gimana ya Oke yang penting kita bikin dulu hari ini Lumayan banyak loh kita bikin 3 kg Dan kajam akan tunjukin kalian Gimana cara bikin pempek Yang taste nya bener-bener Palembang asli Ala Kazam Jadi supaya kalau kalian nunggu Kelamaan kita jualan sama kalian Kalian aja bikin sendiri Persis sama seperti ini Betul ada bahan Cuko Kalau di Palembang itu namanya Cuko Onti Itu ada gula batok Biasanya atau gula aren Batoknya harus begini Yang hitam apa yang gula merah biasa bisa Yang hitam bagus Onti Ape warna yang cakep ya Ya betul Dan Pasti rasanya gula Uduh Rasanya gula kan Makasih lebih Oh makan ini sambil lihat kan Dan Onti ini ada bahan Cuko Di Cuko namanya Onti Sini ada Ebi Ada cabai Ada bawang putih Oke Ada Ucai Tongcai Ya kalau di sana Tongcai saya namanya Gak tau disini apa Ucai I don't know Ucai ya Dan ini asem Jawa tau kan Yang asem-asem Kalau melihat orang itu asem Makanya lihat kita berdua aja Jadi mali Nah ini Ebi ya Ya betul sekali Udang ya Buat biar supaya harum Oh harum banget ini Makanya tertarik nanti semua orang mau Bikin suka Ini bikinnya pedes ya Kak Adon Iya Soalnya banyak request harus pedes Oke Apa lagi Kak Nah ini karena Kita singkirin dulu ya Onti Oke Sini ada ikan tenggiri yang sudah digiling ya Kita bikinnya 3 kg ya Onti Banyak ya Onti Disini ada bahannya Disini ada bahannya Yang pertama itu ada gula Ada bumbu topole Bumbu kaldu jamur secukupnya Oke Ada garam Dan Ini udah kita giling ya Onti Apa itu Ini tau apa ini Bawang putih Oke Iya Dan Gak lupa juga kita selalu pakai Tepung tapi oke Yang seperti ini Onti Oh Yang bikin Katanya memang bagus sih bahan ini Oke Jadi sambil ke asem kerja Onti nontonin aja Iya Enak itu maka rujak ya Onti sendiri yang bikin rujak Yang rajin ya Iya Tuh Ini 1 kg Gula 500 ml Asam jawa Langsung kita Sembari menunggu gula batoknya direbus Kita akan menggiling cabai dan temen-temennya Dan Tengah kita masih lanjut bikin tempe ini dagingnya sudah dikiling dan kita akan masukkan air air dingin 500 ml tadi dulu Oke kita tambahkan lagi airnya mau kita akan memasukkan bawang putih baunya sudah terciun setelah itu kita akan masukkan gula pasir sekaldu jamur yang terakhir adalah kita adun dengan tepung tapioca hai 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 adonan wah cukupnya udah bikin sudah waw waw masih enak banget ini harusnya Wow sama kan seperti yang itu lu sabar banget ya bener ya tapi ini lebih bagus lagi kualitasnya karena ini ikannya yang premium oke dan tepungnya yang benar-benar warnanya putih asli premium banget ini udah semuanya ikannya sudah kalau populer kalau pempek pasti populer banget kalau di Palemang karena itu ada ciri khas orang orang-orang biasa sarapan makan tempe makan siang tempe jadi kita tes dulu ini enak buatan kajam yang lalu-lalu lalu kalian suka tinggalkan komen kalian di channel ini betul nanti baru kita bikin yang berikutnya burgo sama tequan dong oh tequan ya kan tapi suka kan tequan kayaknya enak deh kalau kajam yang bikin kalau saya bikin kan pasti enak kan ini air buat ngerebus tempe ini kenapa warna seperti ini adalah minyak goreng kita kasihnya goreng karena supaya tidak lengket kalau dicemplungin ke situ mpek-mpeknya secukupnya aja nih coba kita mulai ya masukin satu cemplung kita lihat tuh satu udah kita masukin ya ya nanti kalau dia udah maten biasanya dia naik ke atas mengapung gimana kajam taruh gini ya betul halo ya seperti ini ya udah ini ada adonan kita lagi jadiin bentuk pempek lenjer pempek kali kayak lagi pempek gini ya makanya pempek digulung-gulung aja biar kukunya nggak rusak kasihan saya sama kukunya ya digulung-gulung gitu aja gini udah jadi ya dirapin dong rapiin ini doang ya makanya digulung-gulung kamu masih cakap punyit buatanmu digulung-gulung nah gitu arti dirapin lagi langsung cemplung cemplungnya pakai ini kalau konti pegang gitu dia lembek dia jadinya oh gitu dirusak gini ya serem ya lu oh coba coba nanti mau lihat kajam bikin coba tuh tuh pempeknya naks gede-gede nyok coba coba kajam ayo mau lihat yuk bikin terus ayo lagi yang bikin oke 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 Oke, tanda-tanda orang galau, suka galau kayak ini nih. Jangan galau. Kiri kanan, kiri kanan, suka gak bersama nih, iya kan. Eh ngomong-ngomong, waktu tuh mau nanya sama Samsainer, sama teman-teman semua. Udah diikuti ini belum sih, di sini tuh, di channel ini nih. Banyak banget, kalau guanti yang bagus kajam. Buat menghibur, kalau lagi di dapur. Buat aja di Youtube, di channelnya, Nina William. Iya, kan kalau lagi di dapur, lagi masak-masak, kayak kita dengerin lagu yang enak, yang selu kan. Unti salah, kalau untuk pegangnya, biasanya nanti pempeknya itu kayak ada bentukan tangan, bentukan jari. Oh, i see, oke, satu lagi kali, terus cemplung ini. Cemplung. Sese, ya kan, lulus kan? Oke, lulus, lulus. Lulus dulu, lanjutin ya kajam. Siap. Sebenernya agak PR sih, bikin. Lulus dulu, karena harus memolongi. Susah ya. Iya. Udah, kalau itu susah, aku pisahin dari awal, terus ini buat digoreng aja, buat makan. Mau dipisahin dari awal, terus ini buat makan. Oh, tidak. Lulus. 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 Suu air. Suu. 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 Cuu. Kuu. On Mi bikinnya seperti ini, keren sekali. Keren sekali ya, kanya dikasih tepung biar gak nemenge-lengket. Tuh. Tuh. Kan bocor kan? Iya, emang, suka bocor. Bocor, kenang? Kalau bocor, kita tambel. Bocor. Lo bocor, menang? Bocor. Kita ini adalah Yang terakhir Pempek lenjer Karena pempek telurnya sudah banyak Jadi banyak yang kita bikin Ini Ini masakan terakhir Udah selesai Dapat 2 wadah lagi Banyak banget nih guys Degoyang-degoyang Saya harus panggil Onti nih Aduh mana ya Onti Onti Ini udah selesai Pempek kesenang saya Banyak banget kan Banyak banget dia bikin seharian sendiri Setangnya besok-besok lagi Tadi permintaan Onti pengennya Banyakin pempek kapal selam Nih kapal selam Ya Onti bentukannya Enggak Ini sempurna Ini sempurna Ini sempurna Inilah Onti Tidak ada yang beneran Jago lo bikinnya Warnanya pun cantik Seperti ini Garek 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 Wih banyak loh Onti Banyak sekali Wow Ini mentahnya aja nyam-nyam Wah Wah kajam Hebat banget ini Udah digorek Onti Ini pasti enak banget Tapi kalau sebanyak ini Kita gak mungkin makan sendiri Berdua Ini gak mungkin kan Kita makan rame-rame Bukan kamu-tamu kita Kita bawa segini dulu ya Ini nanti aja dulu ya Siapa kita bawa ya Siapa 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 Kayak kita yang biasa Kalau kita happy Oh muter-muter 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 Inilah Pempeknya Duh Ternyata Onti Pikirnya Ribet juga ya Ribet ya Iya Aduh capek banget Nanti kita pijetin Afifa ya Oh tentu saja Oke Silahkan Silahkan Mari kita Siapa 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 Silahkan 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 Yummy Yummy Nah Gimana Kalian yang capek Nggak habis bikin pempek Aduh capek banget Onti Beneran Tapi worth it Loh Kajam Gak apa Yang worth it Pempek buatan itu Bener-bener Empuk Rasa ikan Beras Rasa ikannya Beras Cukonnya Enak banget Semua audience Setuju dong Setuju Setuju Iya Nah Jadi Kalau kalian Masih Mau mengikuti Kegiatan Kita yang seru ini Jangan lupa Subscribe Like Share And comment Karena disini Channel ini Kalian bisa menikmati Good music Good food And good life Tidak Kita bakal Kaki ampela Dengan Spotter minyak oti minyak oti kalau kita makan dulu